Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi menghadiri langsung acara kick-off P2 RW tahun 2023 di wilayah Kecamatan Warudoyong. Dalam acara yang berlangsung di Politeknik Sukabumi tersebut dihadapan para Ketua RW serta unsur aparatur wilayah di Kecamatan Warudoyong, dirinya menekankan keterlibatan berbagai unsur dalam pembangunan wilayah menggunakan dana bantuan stimulan tersebut. Menurut Fahmi, manfaat P2 RW diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam membangun wilayah. Alhamdulillah hari ini kami dengan aparat Kecamatan secara resmi melaunching P2 RW untuk wilayah Kecamatan Warudoyong. Mudah-mudahan sebagaimana di Kecamatan yang lain yang sudah di-launching, ini teman-teman para RW segera melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Sehingga harapan kami terjadi percepatan pembangunan berbasiskan wilayah. Jadi atensi khusus untuk P2 RW tahun ini apa sih Pak? Diserahkan sesuai dengan hasil rembuk warga di masing-masingnya. Jadi kami serahkan kepada para RW, tetapi kami juga lebih mengarahkan bahwa ada baiknya P2 RW ini memang dalam raka untuk pengantasan kawasan kumuh di wilayah tersebut. Berdasarkan rembuk warga, prioritasnya pengantasan kekumuhan. Sementara itu, Camat Warudoyong Ratna Hermayanti mengatakan, saat ini antusias warga sekitar sangatlah besar. Hal tersebut ditandai dengan partisipasi warga yang semakin meningkat pada kegiatan P2 RW di setiap tahunnya. Selain itu, pengantasan kawasan kumuh di Warudoyong juga sangat terbantu akibat adanya P2 RW tersebut. Alhamdulillah, kita tadi sudah melaksanakan launching P2 RW tingkat kecamatan tahun 2023. Jadi dengan adanya stimulan Rp25 juta, semenjak tahun 2021, stimulan tersebut dapat memungkit suadanya masyarakat. Karena masyarakat sekarang sudah menyadari betapa kebermanfaatan P2 RW untuk jalan lingkungan khususnya. Karena kita lihat, untuk tahun berdasarkan data, tahun 2021 itu, suadanya masyarakat sejumlah Rp222 juta. Nah, lalu berlanjut ke 2022, Alhamdulillah, ada kenaikan signifikan, yaitu di mana warga Kelurahan Sukakarim memberikan hibah tanah. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Zulfikar melaporkan untuk Dinamika.